Farhat Abbas dipanggil untuk di BAP dan sekarang orangnya lagi di BAP Klarifikasi Farhat Abbas bantah tuduhan Nikita Mirzani dan Hotman Paris Hutapea Sebagaimana diketahui bersama beberapa waktu lalu Hotman Paris dan Nikita Mirzani gembar-gembar jika Farhat Abbas telah menjalani BAP Farhat Abbas justru membantah cibiran Hotman Paris dan Nikita Mirzani itu Bahkan mantan suaminya dan niat itu justru melakukan ancaman balik pada Nikita Mirzani dan Hotman Paris Sebagaimana baru-baru ini Farhat Abbas diketahui telah menghadiri panggilan pihak kepolisian atas laporan dari rivalnya Hotman Paris Hutapea Namun Farhat Abbas membantah tegas jika kehadirannya itu untuk menjalani berita acara pemeriksaan Sesuai dengan yang digembar-gembarkan Hotman Paris Hutapea dan Nikita Mirzani Ya beberapa waktu lalu Hotman Paris dan Nikita Mirzani sempat mengumumkan jika Farhat Abbas sedang menjalani proses BAP atas dugaan pencemaran nama baik Uniknya Farhat Abbas justru merasa jika laporan dari Hotman Paris hanya mengganggunya saja Pengakuan mantan suaminya dan niat ini dilakukan pada Jumat 4 Oktober 2019 Dalam mengunggahan tersebut Farhat Abbas mengaku meski dicicara dengan 17 pertanyaan tapi ia hadir sebagai saksi bukan untuk menjalani BAP Dua jam saja saya diperiksa sebagai saksi klarifikasi kata Farhat Abbas Oh masih panjang prosesnya saya dapat panggilan untuk klarifikasi Nah inilah yang diserang-serang terus oleh ya biasalah pendukung di sebelah Siapa lagi guys kalau bukan Hotman Paris dan Nikita Mirzani Farhat Abbas juga menuturkan jika saat diberi pertanyaan mengenai laporan penyebaran nama baik yang ditudingkan Hotman Paris pada dirinya Rupanya pertanyaan itu masih sejalur dengan laporan Farhat Abbas pada Hotman Paris atas dugaan penyebaran video konten Asusila Nah saya menjelaskan apa yang dituduhkan kepada saya ucap Farhat Abbas Mereka mengatakan saya melakukan penyebaran itu adalah perkara yang saya laporkan Jadi ternyata si HP ini melaporkan postingan berita yang ada kaitannya dengan surat pernyataan saksi-saksi itu Ternyata pada saat Farhat Abbas menjalani proses klarifikasi di Poldamid terjaya itu Ia menuturkan juga telah melaporkan balik Hotman Paris dan Nikita Mirzani Karena perkembangan orang ini semakin lihat jadi saya akan Melaporkan beberapa laporan lagi kata para Hat Abbas Benar saja Esokan harinya Dengan grab check Para Hat Abbas melaporkan Hotman Paris dan Nikita Mirzani Dengan kasus baru terkait Merasa dilecehkan dengan harga bajunya Lalu bagaimana menurut kalian guys Jangan lupa komentar Like Comment Tentunya Subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton 've